Halo teman-teman, jadi siapa nih yang selalu merasa punya masalah buat ngasih makan anak-anak atau adek-adeknya buah sama sayur? Nah, disini aku mau ngasih solusinya nih, jadi aku akan buat buah dijadiin jari. Ini bisa banget dijadiin alternatif buat kalian-kalian yang susah banget ngasih makan adek atau anak-anaknya di buah-buahan. Oh iya, jari itu banyak banget loh manfaatnya. Yang pertama itu, di dalam penuhan jari itu ada asam aminol. Nah, asam aminol itu bagus banget buat kulit, serta memicu pembentukan kolagen secara alami. Nah, yang kedua, jari itu bisa banget loh dijadiin salah satu makanan untuk menjaga berat badan. Karena di dalam jari ini, gulanya itu alami, semua dari buah-buahan, jadi gak ada tambahan tuh gula-gula tambahan. Nah, yang ketiga itu adanya karbohidrat sama vitamin B. Itu bagus banget loh untuk naikin kekembangan tubuh. Di dalam kandungan jari itu juga ada tuh kandungan kolesterol baik, jadi kolesterol-kolesterol jahatnya bakal malam bakal hilang. Itu bagus banget loh buat kesehatan jantung. Dan yang terakhir, gelatin yang tergandung dalam jari itu bagus banget untuk ngelapisin sendi-sendi kalian. Jadi, anti deh pokoknya sama keradangan sendi. Jadi, hari ini aku bakal wajarin cara membuat jari buah. Gak banget. Caranya ini tinggal kalian campur buah-buahan ke dalam beder. Nah, buah yang kedua ini melon. Dan juga aku langsung masukin aja nih. Buah-buah ini itu ngandung banyak air. Jadi sebenarnya kalau gak ditambah air pun gak apa-apa. Tapi nanti bakal aku tambahin air sedikit. Oh iya, buat kewarnanya, aku pakai ini ya. Buah merah juga. Nah, kalau kalian merasa udah cukup. Cukup halus buahnya, boleh kalian udah selesain aja. Nah, kalau udah selesai, kita siapin nih pancinya. Nggak ditaruh di kompor. Terus, dituang. Nah, aku tuh nambahin agar-agar instan. Biar dia bisa jadi jeli. Nah, selanjutnya aku masukin agar-agar instan. Kalo udah, ya aduk dulu. Aduk sampe semua gerisannya itu lalu dulu. Usahakan, biar gak ada yang mengumpal ya. Nah, kalo udah, gue ada dinyalain apinya. Apinya kecil aja ya. Nah, kalo ngerasa udah cukup kental, jadi jangan lupa dimatiin dulu. Oh iya, disini itu aku pake potongan-potongan buah juga. Kalian kalo mau gak pake juga gak apa-apa. Karena ini kan udah buat semua. Cuma aku kasih tambahin sedikit nih potongan-potongan buah. Oh iya, aku juga pake ini loh. Ini itu kulit dari semangka yang tadi orang pake. Kalo udah, tinggal dituang aja deh jelinya. Oke. Oh iya, untuk informasi, agar-agar ini tuh gak akan semanis agar-agar biasanya. Karena sama sekali gak ada tambahan gulanya. Nah, apalagi kayak gini, dipinggal dituang gue aja nih. Sampai udah tidak terlalu panas, jadi boleh dimasukin ke kulkas. Oh iya, bakal lebih enak loh kalo misalkan jelinya itu dingin. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat menikmati.